Paling banyak itu terkait dengan jantung isemikin. Jadi ada kekurangan pasokan darah di dalam jantung. Kemudian, sorry, yang paling banyak adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang menyebabkan paling tinggi angkanya 94, itu pasien meninggal. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengetahui terapi apa saja yang sudah diterima oleh pasien. Ini ada di barcat yang tengah ini, yang bawah. Ini ada anti-inflamator, kemudian ada eparin. Yang paling banyak adalah eparin. Yang kedua itu adalah hidroklorok. Nah, ini cocok kalau saya membaca-baca, hidrok ini digunakan untuk penyakit lupus dan malaria. Tetapi juga bisa digunakan untuk menangani COVID-19. Kemudian, di sebelah kiri ada PIE, Photometric Interpretation Distribution. Ini merupakan hasil dari DICOM, yang coba kami visualisasikan. Ini terkait monochrome 1 dan monochrome 2. Apa itu monochrome 1? Monochrome 1 ini untuk melakukan perubahan gambar atau objek dari terang ke gelap. Kalau monochrome 2 itu dari gelap ke terang. Kemudian, data-data DICOM tadi yang sudah kita proses, kita tampilkan di paling bawah. Ini ada beberapa kolom. Kebetulan yang kita visualisasikan adalah untuk monochrome. Karena untuk data pasien sendiri kita sudah ada dari data rekam medis. Selanjutnya, terkait seberapa besar tingkat kesembuhan yang diterita oleh penderitaan COVID-19 ini dibagi menjadi tiga, berat, ringan, dan sedang. Jadi tingkat kesembuhannya, mayoritas adalah berat yang di data yang kami punya. Seperti itu. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andi. Maungkah Mas Andi silahkan. Oke Mas, terima kasih. Untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang proses memilah, memilih, mengelompokkan dari data tersebut. Dari sumber pertimbangan dan kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan Mas Danang, kalau kita ngambil datanya itu dari data AI for COVID tadi. Kita registrasi dulu dan kita minta request akses ke mereka selama beberapa waktu diberi akses untuk mendapatkan data tersebut. Ada dua cara yang sudah dijelaskan. Yang pertama kita mendownload data di kom yang sebesar 9 giga tadi. Dan yang kedua, dari website tersebut diberikan sebuah data yang berupa listing data, sekitaran 900 data. Kemudian dari data tersebut di parsing manual untuk mendapatkan JSON-nya. Kemudian diolah menjadi JSV. Kemudian banyaknya data rekamedis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan kegiatan analisa data. Berdasarkan tujuan yang ingin kita capai, yang sudah kita jelaskan di awal tadi oleh Mas Danang. Untuk bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif jika ada dari setiap tahapan dalam alur kerangka berpikir. Yang pertama, proses mengumpulkan secara manual ketika belum mendapatkan akses data. Maksud dari manual di sini, tadi diberikan listing data sebanyak 900-an dan data daikom yang 9 giga. Tadi kan masih proses download. Jadi untuk mengantisipasinya dengan cara data yang ditampilkan tadi, diambil JSON-nya, kemudian didapatkanlah 900-an data berupa data JSON, kemudian diubah ke CSV. Nah, pada tahapan prepossessing dari JSON ke CSV, data yang tidak digunakan akan dihapus. Tadi Mas Danang menjelaskan bahwa data yang kita dapat sekitaran 50-an pil, kemudian yang data yang setelah di-filter tadi, tinggal 40-an pil. Kemudian pada tahapan prepossessing, extra-dicom, data yang tidak sesuai dengan format CSV diubah delimiter datanya. Pada tahapan load data, memastikan semua data masuk ke dalam database. Apabila menemui error pada saat loading data, kita akan perbaiki dan sesuaikan berdasarkan informasi error tersebut. Pada tahapan load data, kita menggunakan pil CSV yang di-upload melalui supersheet untuk memudahkan interdata. Pada tahap visualisasi, menggunakan tool supersheet untuk memudahkan dalam pembuatan dashboard, karena sebagai data engineer, kita tinggal memikirkan query yang dibutuhkan. Seperti yang sudah dipaparkan Mas Danang di slide sebelumnya, data-data berupa visualisasi tadi itu menggunakan tools yang bernama supersheet yang dapat memudahkan kita untuk memvisualisasikan data yang telah didapat tadi. Next Mas. Lanjut slide berikutnya Mas. Oke, kemudian tampilkan screenshot hasil setiap tahapan untuk menunjukkan perbandingan skema database yang berbentuk type data, liper data, constraint domain line, dan constraint check. Nah, dari data CSV tadi, yang paling atas ini query untuk create tabel pasien yang ada berupa data field, terus type data, dia 0 atau tidak 0, kemudian ada untuk check constraint juga, kemudian setelah data tercreate, uji coba untuk memasukkan data. Data-data ini berupa data yang diambil dari data CSV yang sudah di-filtering tadi, dicoba akhirnya sukses memasukkan tiga data untuk uji coba. kemudian ini untuk skema database yang digunakan. Yang pertama untuk tabel di kontak, yang berikutnya tabel pasien. Ini kepotong hasilnya sampai 47 lebih screenshot-nya. Kemudian uji coba check constraint untuk apakah data tersebut benar-benar sudah divalidasi ketika melakukan insert. Nah, berikut memasukkan data salah, kemudian ada pesan error incorrect double value pada kolom pasien terapi anti-informatik. Nah, data yang ada di atas berdipad data double, kemudian dimasukkan data berupa string yang akan memunculkan pesan error. Kemudian yang terakhir adalah yang create tabel di kom tadi. Dari extract data yang didapatkan tadi, build-build-nya dimasukkan ke dalam database create data namanya di kom tak, serta type data dan aturan-aturan not null atau null dan primary key. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Mbak Irna. Terima kasih, Mas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Danang di awal, untuk kita mencari, kita mencari berdasarkan data yang sudah ada bagaimana memprediksi seseorang terpapar COVID-19 atau tidak sebelum mendapatkan hasil lab. Nah, kita menggunakan rumus certainty factor yaitu perhitungan rumus certainty factor dari setiap gejala pengguna. Kelas yang dipilih dari proses klasifikasi adalah implementasi dari certain factor untuk menemukan nilai kepastian. Nah, jadi kita menggunakan gejala-gejala yang ada dalam data yang sudah kita peroleh. Nah, untuk rumusnya yaitu CFHE. Nah, untuk H ini adalah hipotesa atau asumsi awal terhadap gejala. Nah, gejala yang kita pakai yaitu demam, batuk, terus sesak nafas, lalu lama demam. Nah, untuk E itu adalah fakta atau peristiwa yang dialami user terhadap gejala. Jadi, nanti yang untuk E ini berdasarkan data yang ada. Nah, setelah itu CFHE dikali CFE, lalu di, setelah tahapan itu selesai, lalu dikombin. Jadi, gejala-gejala yang ada dari kombin CFHE1 dan HE2, nanti ditambah, lalu dikalikan 1, dikurangi. Mas, dan 6. Kenapa dikeluarin? Nah, untuk selanjutnya CF kombinnya dari HE1-2, dikombin dengan 3, dan seterusnya. Lalu, dari hasil tersebut, kita cari presentasenya. Nah, setelah itu, next, mas. Nah, untuk kriteria faktornya, kita menentukan bobot pilihannya yaitu tidak tahu dengan nilainya 0, Tidak tahu, 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, dan pasti 1. Next, mas. Nah, untuk menentukan hipotesanya, kita ada demam suhu di atas 38, itu nilainya 0,8, demam suhu 37-38, itu 0,6, demam suhu 36, 0,4, lalu batuk itu 0,4, sesak nafas itu 1, lama demam 2 hari 0,2, lama demam 3 hari 0,4, lalu lama demam lebih dari 4 hari itu 0,6. Next, mas. Nah, untuk kategori nilai kepercayaannya, jadi 0 persen sampai 40 persen itu negatif COVID, 41 persen sampai 85 persen kemungkinan besar terpapar COVID, lalu 86 sampai 100 persen itu pasti positif COVID. Nah, ini adalah rangkaian query untuk mengimplementasikan rumus yang tadi. Jadi, di sini hipotesisnya dari hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, sampai ke 8, lalu diberikan rules seperti ini, jadi jika di data itu suhunya lebih dari 38, maka nanti akan langsung 0,8, kalau dia 37 dan 38 itu 0,6, kalau dia 36 itu 0,4, lalu untuk batuknya, jika di data itu bernilai 1, maka akan bernilai 0,4. Nah, untuk sesak nafas itu jika di data bernilai 1, maka hasilnya 1. Nah, untuk lama demam, itu jika 2 hari maka 0,2, lalu jika 3 hari 0,4, atau lebih dari 4 hari itu 0,6. Lalu, di situ dikombin, hitungan kombinnya, lalu menghitung prosentasenya, setelah menghitung prosentasenya, sistem akan mengecek subset status COVID-nya. Nah, itu lalu... Nah, bahkan sedikit ya, mungkin untuk perhitungannya tadi, yang pertama ini hipotesa dikalikan 0,8, bukan 0,8. Jadi hipotesa yang ada di atas, 0,8 dikalikan 0,8. Sesuai rumus ya. Nah, kita juga menghitung secara manual, kita ambil dari 2 pasien, yang pertama itu pasien 1, 0, 2, itu dia mengalami demamnya antara 3, 7 sampai 3, 8. Jadi dihasilkan 0,6 x 0,6, hasilnya 0,36. Lalu dia mengalami batuk 0,4 x hipotesanya 0,4, jadi 0,16. Lalu untuk sesak nafasnya, dia tidak mengalami sesak nafas, jadi nilainya 0, 1 x 0. Lalu demamnya dia 3 hari, jadi 0,4. Jadi 0,4 x 0,4 x 0,16. Lalu kita combine dari HE1 dan 2, itu didapat 0,36 ditambah 0,16 x 1 dikurangi 0,36, itu 0,62. Lalu dari kombin 1, 2 dikombin lagi ketiga. Dari 0,42 ditambah 0, yang sesak nafas tadi 0. Lalu dikalikan 1 dikurangi 0,462 dari hasil kombin yang 1, 2 tadi. Lalu kita, hasil tadi lalu kita kombinkan ke yang hipotesa 4. Jadi 0,462 ditambah 0,16, itu dari demamnya 3 hari, dikalikan 1 dikurangi 0,462 dari kombin yang diatas tadi. Lalu kita mendapatkan hasilnya 0,548. Nah, lalu kita menghitung prosentasenya. Jadi CF-nya dari hasil kombin dikali 100%, didapat 54,8%. Nah, itu untuk pasien yang pertama. Lalu yang kedua, mas. Nah, kita juga menghitung manual untuk pasien 1,5,1. Nah, untuk pasien 1,5,1 ini mengalami demam antara 37 sampai 38. Jadi hipotesanya 0,6, dikali 0,6, 0,36. Lalu dia tidak mengalami batuk, jadi nilainya 0. Tapi dia mengalami sesak nafas, jadi nilainya 1. Dan dia mengalami demam 3 hari. Nilainya 0,4 x 0,4, jadi 0,16. Nah, lalu kita kombin lagi. Menghasilkan 0,36 tambah 0, karena tadi tidak mengalami batuk. Dikalikan 1, dikurangi 0,36. Hasilnya 0,36. Lalu kita kombin ke 3, ke jala 3, yaitu sesak nafas. Menghasilkan 0,36 tambah 1, kali 1, dikurangi 0,36, yaitu hasilnya 1. Lalu kita kombin ke ke jala 4, yang lama demamnya. Jadi, 1 ditambah 0,16, kali 1, dikurangi 1. Hasilnya 1. Jadi, prosentasenya yaitu 1 dikali 100%, yaitu 100%. Nah, mungkin Mas Danang bisa dilihatkan dashboard-nya untuk membandingkan. Jadi, P1, 0,2 ya, Mbak. P1, 0,2. Nah, tadi hasilnya secara manual yaitu yang 1, 5, 1, 100% sama hasilnya, secara manual sama secara query. Positif, 100% positif. Nah, itu untuk rumus certain faktornya tadi. Mas Alif, sudah ada, Mbak? Kayaknya belum ada, Mbak. Bisa dijelaskan dulu oleh anggota yang sudah hadir, nanti sambil nunggu Mas Alifnya bisa join ya. Nah, untuk bagaimana jaminan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan akan menghasilkan smart data. Yang pertama, yaitu data yang digunakan adalah data yang valid dalam jumlah yang besar. Yang kedua, dari data tersebut memiliki beberapa variable yang dapat digunakan untuk mendeteksi COVID lebih awal. Misalnya, suhu tubuh, batuk, sesak nafas, dan lama demam tadi. Nah, dengan adanya visualisasi atau dashboard, memudahkan bisnis analis dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Lalu, selanjutnya, yaitu metode curtain factor ini dapat digunakan untuk memprediksi apabila kita tidak cukup memiliki kompetensi dalam pengolahan gambar, citra, DICOM dengan metode machine learning. Nah, dalam metode certainty factor, kita juga dapat menambahkan variable lain untuk menguatkan hasil prediksi. Nah, yang belum dilakukan, yang pertama, yaitu memanfaatkan felt DICOM ini untuk prediksi COVID-19 dengan menggunakan image processing. Yang kedua, yaitu menambahkan jumlah variable ke dalam curtain factor untuk menentukan positif COVID-19 atau tidak. Misalnya variable seperti bukosa, WCT, IDH, LNR, BAU2, dan SAO2. Seperti itu. Seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Mas Danang, Mas Andi, sama Mbak Erna. Ini luar biasa. Minggu yang lalu kalau diminta untuk presentasi final, juga seperti ini hasilnya? Kurang lebih, ya, cuma perlu revisi lagi sih, Prof. Oke, ya. Saya apresiasi ini luar biasa yang sudah ditampilkan. Ini sudah bukan progres lagi, ya, tetapi memang sudah banyak hal yang diupayakan. Nah, itu apresiasi dari saya. Ada sedikit yang ingin saya konfirmasi. Jadi, di kom itu, datanya, itu bentuknya ada yang teks, ada yang image, ada yang dokumen. Bentuknya itu satu file, Prof. Satu file. Satu file, tetapi terdiri dari itu. Isinya adalah ada yang bentuknya teks, ada yang image, sama dokumen, gitu ya. Ada dokumennya. Bisa disisikan. Oke, ya. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman ini, garap yang teks, yang bentuknya angka, gitu ya. Yang terukur. Iya, yang data rekamedisnya. Data rekamedis, tapi non-gambar, ya. Iya. Oke. Kemudian, tadi Mas Danang itu menyampaikan bahwa kolom yang akhirnya terkolek, kita ada 47 kolom. Betul. 47 kolom itu dipecah jadi dua tabel. Sumber datanya ada dua, Prof. Jadi rekamedis sama Dicom. Rekamedis sama Dicom. Jadi untuk yang Dicom sendiri, itu kita convertnya cuma parsing data. Kalau untuk rekamedisnya, itu kita menghapus kolom-kolom yang sekiranya memang tidak dipakai. Jadi sumber datanya memang ada dua. Oke, ya. Nah, tadi mungkin kurang tervisual kan ya. Jadi saya tadi dari tadi nyimak itu, karena yang termotivasi sejak awal itu Dicom. Jadi kita sudah tersita perhatiannya ketika Mas Danang mengilustrasikan rangkaian proses yang di Dicom tadi ya. Oke, sekarang terkonfirmasi. Jadi ada dua, yaitu rekamedis sama yang Dicom. Nah, kalau yang suhu, kemudian batuk, lama demam, kemudian sesak nafas itu sumbernya dari? Dari rekamedis. Rekamedis yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita tadi? Bukan, itu dari yang Itali tadi, Pak. Itali, tetapi punya pengalaman berdasarkan pembandingnya pengalaman yang di Jantung Harapan kita. Ya, untuk Dicom-nya. Untuk Dicom-nya. Nah, itu mungkin perlu ini ya. Ya, namanya ingkatan sangka pendek itu banyak informasi yang dijajalkan. Mungkin perlu ngalai untuk menggarisbawahi gitu. Jadi, ketika ini konteksnya apa, ketika ini konteksnya apa. Oke, kemudian ketika Mas Andi presentasi tadi tampilkan sketsuit-sketsuit perbandingan, itu maksudnya perbandingan antara tanpa antisipasi dan dengan antisipasi ketika proses pre-processing. Kalau tadi kan enggak yang menampilkan sketsuit-sketsuit itu jadi satu dengan yang skema database. Jadi, yang belum dipaparkan di kelompoknya Mas Danang adalah menampilkan sketsuit perbandingan antara ada tindakan antisipasi dengan yang tanpa antisipasi ketika pre-processing. Terkonfirm, Kak? Oh iya, Prof. Cuma tadi ada di slide pre-processing kalau enggak salah. Nah, tetapi yang ditampilannya yang Mas Andi itu judul-judulnya adalah tampilkan sketsuit perbandingan di bawahnya itu skema database. Jadi salah. Saking banyak yang mau dituangkan ya, jadi mungkin reorganisasinya perlu diperhatikan. Yang berikutnya ini, apa namanya? Ada apa? Constraint segala yang diterapkan. Constraintnya apa saja? Di skema basis data. Kalau Constraint kemarin, ngecek itu sih, Prof. Kalau kan dari datanya itu ada data 1, 0 buat definisiin yes or no-nya. Nah, itu buat ngeceknya, dibikin cek itu aja sih, 1 sama 0 itu. Kebanyakan datanya, soalnya dari datanya 1 dan 0 untuk menjelaskan dia, contohnya dia batuk atau tidak. Nah, itu diceknya 1 atau 0. Kalau 1 dia batuk, kalau 0 dia nggak batuk seperti itu, Prof. Itu di atribut apa saja itu? Ada pengecekan 0, 1, 0, 1 itu? Itu di atribut Baca kemarin. Ya, tadi belum sempat tersampaikan dengan lengkap ya? Iya, Prof. Gak apa-apa. Saya konfirmasi saja ini. Nah, kemudian pola pengetahuannya ini tadi berlaku untuk siapa? Untuk pasien yang kategori yang seperti apa, Mas Danang, Mbak Erna, sama Mas Andi? Rul tadi? Rul tadi itu... Maksudnya gimana, Prof? Nah, kan pasien itu kan ada yang pasien dengan bawaan dan pasien yang tidak dengan bawaan, misalkan atau pengelompokan-pengelompokan, dia dikatakan positif, itu kan masih ada labelnya lagi, statusnya macam-macam. Nah, ini pola pengetahuan yang diperoleh dari nambang data, ini satu pola saja untuk yang tanpa gejala begitu, atau ini punya beberapa pola? Kalau pola yang kita ambil, itu berdasarkan metode kertenfaktor itu sudah ada sebelumnya, Prof. Jadi kriteria hipotesisnya itu sudah ada. Jadi kita mencoba mencari yang sesuai dengan metode itu gejalanya. Nah, kemudian dari data rekamedis itu, sebetulnya masih ada variable-variable lain yang bisa dimanfaatkan untuk menambahkan hipotesa. Jadi variable-variable lain seperti hasil dari ventilator, SAO2, PAO2, nah itu sebetulnya masih mungkin untuk ditambahkan menjadi hipotesa. Ya, berarti belum garap yang adanya penyakit bawaan atau tidak ya? Variable-variable suhu, batuk, berapa lama demam, sesak nafas atau enggak, itu kan tidak bisa mewakili penyakit bawaan. Tetapi yang variable yang disarankan, itu bisa jawab itu. Sedangkan cita-cita mulia Mas Danang sejak awal tadi, salah satunya adalah Mas Danang memensin penyakit bawaan, tekanan darah tinggi, misalkan jantung. Tadi karena itu yang isu itu diusung sejak awal, maka akhirnya orang nungguin gitu. Itu bagus, tetapi mungkin pembatasan itu penting ya. Jadi sebaiknya tadi yang disampaikan Mas Danang itu justru untuk memperkuat adanya kepentingan untuk memperhatikan juga variable ini-ini-ini supaya bisa digunakan untuk mendapatkan pola yang terkait dengan penyakit bawaan. Iya, betul-betul. Iya, Prof. Iya. Oke, itu kemudian... Itu tadi kan akhirnya ada proses memilah-memilih gitu ya, mengelompok-melompokkan. Akhirnya dari 47 variable tadi, akhirnya kepakai semua nggak? Kalau dipakai untuk kerten faktornya cuma beberapa, tapi kalau dari visualisasinya juga sesuai ini, sesuai yang kita pengen capai tadi. Jadi dipakai juga sebenarnya. Oke, hindari kata kepengen ya. Tetapi ini tujuan utamanya. Oke, tadi belum tereksplorasi loh. Akhirnya itu variable-nya itu apa saja yang diprioritaskan untuk diolah pada saat ini, dasarnya apa? Nah, dasarnya pijakannya adalah tujuan utama. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya terkoreksi. Tidak ngurusin lagi, belum ngurusin yang penyakit bawaan. Tadi yang kurang itu. Jadi akhirnya milah-milihnya itu akhirnya harus ada dasar acuannya. Dasarnya apa? Ya, pemenuhan tujuan utamanya. Tujuan utamanya akan terpenuhi jika variable yang digunakan apa saja. Nah, itu bagus kalau ada dasar pijakannya. Nah, berikutnya, simulasi manualnya sudah. Nah, tadi ada empat formulasi rumus ya? Tiga, bro. Rul satu, rul dua, sama rul tiga. Yang terada indexing numbering rumus tadi yang disampaikan oleh Mbak Erna itu terkait CFHE, kemudian apalagi itu ada empat yang terindeks. Satu, dua, tiga, tiga, empat ya. Empat itu untuk justifikasi akurasi ya? Jadi ada dua kelompok data, kelompok data rekamedik sama kelompok data Dikom. Bagus yang akhirnya untuk closingnya itu posisi antara rekamedik sama Dikom, kontribusinya dalam menghasilkan. Tadi ada berapa prosentase itu ya? Sebelum ini? Tadi yang apa, perhitungan manual dan perhitungan berdasarkan query tadi cocok kan? Iya, cocok. Itu bagus kalau kemudian di closingnya itu dikaitkan sama yang Dikom dan rekamedik sebelum akhirnya muncul sekian variabel baru, sekian variabel yang itu sudah kekolek tetapi belum digarap. atau sebenarnya ini murni ini hanya nambang yang dari rekamedik, sedangkan Dikomnya itu memperkuat justifikasi atau bagaimana? kalau tujuan awalnya itu pengen mengolah dari Dikomnya juga prosentase. Jadi metadatanya itu kita coba tampilkan gitu. Tetapi ternyata Dikom yang kita punya itu untuk diagnosisnya atau data diagnosisnya atau catatan-catatan medisnya itu tidak ada. Jadi terbatas. Akhirnya kita mencoba mengkolek data rekamedik yang dari websitenya itu untuk menambahkan prediksi kita untuk memenuhi hipotesisnya. Seperti itu. Oke. Akhirnya pakai data set publik yang dari Itali tadi ya? Iya. Oke. Berarti Dikomnya itu di penelitian yang teman-teman lakukan itu kontribusinya apa? Belum digunakan, belum 100% digunakan. Oke. Tapi pintu masuk, ya itu Dikom itu adalah pintu masuk akhirnya teman-teman menemukan data set publik itu ya? Iya, betul. Oke. Jadi bagus juga ketika dikaitkan. Jadi image processing tadi akhirnya menambang data yang dari Dikom ya? Betul, betul. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Nah, SOICT itu kan diperpanjang sampai tanggal 15 Juli. Mas Danang, Pak Erna, Mas Andi, dan teman-teman sekalian di kelas ini kelompoknya Bu Astika itu submit ke mana Bu? Isira ya? Kelompoknya Mas Danang submit ke Isira. Sudah punya pengalaman nulis kan ya? Sudah punya pengalaman nulis, Sudah punya pengalaman dikomentari gitu ya? Sudah punya pengalaman dikasih masukan untuk revisi. Nah, ini teman-teman, Amikom itu kan mengadakan seminar namanya ISOICT. Sebenarnya sudah ditutup masa submit-nya tetapi diperpanjang sampai tanggal 15 Juli. Nah, harapan saya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa submit UIS database ya. Yang di ISOICT itu teman-teman kalau lolos nanti akan ada support pembiayaan dari kampus. Jadi, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai latihan lebih bersih untuk... Nanti akhirnya teman-teman ini wajib untuk men-submit informatik seminar sebagai salah satu rangkaian tesisnya ya. Oke, begitu. Untuk kelompok Mas Danang, Mbak Erna, dan Mas Andi, saya rasa sudah baik dicukupkan untuk sesi tugas yang keempat sampai disini. Oke. Yang berikutnya, kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Mau progres atau mau langsung ini adalah hasil finalnya? Kalau progresin berarti nanti ada... Jadi, ini memotret diri sendiri ya. Jadi, apakah kekurangannya masih banyak gitu? Mau di-presentasikan hari ini atau pekan depan? Kalau pekan depan berarti sudah harus sudah final ya. Sedangkan kelompok yang sudah maju atau yang belum maju, sepertinya sudah mempersiapkan draft paper UTS-nya, kemudian bisa di-submit di media-media yang menurut saya itu sangat baik karena itu berindeks sepopus dan ada support biaya dari kampus. Bagaimana apa, Ibu? Ya, Mbak Siti? Terkait progres kemudian kompok kami. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Halo, presentasi kelompok kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dasar Elma Utami, SSUMKOM, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya melakukan kelompok 3 yang menampaikan rencana penelitian kami terkait kasus COVID-19 di Indonesia yang kami coba hubungkan dengan data iklim dari sumber DMKG. Untuk infografis yang kami putih dari Liputan 6 sendiri, ada 29 daerah di Indonesia yang masuk ke dalam zona merah COVID-19. Dalam peta zona 2 di Indonesia sendiri, ada 29 kabupaten atau kota yang masuk ke dalam zona merah, ada 339 kota yang masuk ke dalam zona orange, ada 121 kota yang masuk ke dalam zona kuning, 24 kota yang masuk ke dalam zona hijau, dan ada 1 kota tidak terdampak. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah menggali dan mengelola data COVID-19 dengan mengimplementasikan beberapa algoritma atau metode sehingga mendapatkan kuala data dan dapat melakukan prediksi data yang seperti akurat. Tujuan prediksi ini membantu dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau membuat kejujakan. Untuk datanya sendiri, kami mengambil sumber data COVID-19 dari covid.go.id yang dihubungkan dengan data BMKG. Ada beberapa artikel yang sempat kami baca yang mengangkat mengenai COVID yang mungkin saja dipengaruhi oleh iklim. Jadi, kami mencoba menghubungkan dan melihat beberapa pola data melalui grafik hubungan kasus harian dengan kelembapan rata-rata. Jadi, ada beberapa pola yang terbaca. Polanya memang tidak begitu signifikan sama, tapi hampir mengikuti pola dari kelembapan rata-rata dan penyinar matahari. Meskipun untuk temperatur udara dan curah hujan sepertinya tidak terlalu sama, tapi ada beberapa data yang polanya mengikuti pola kasus harian dengan pola iklim. Untuk studi literatur sendiri, ada dua jurnal atau paper yang kami ambil. yang pertama itu COVID-19 time series menggunakan data meteorologika sebagai parameternya. Lalu yang kedua ada impact dari meteorologikal parameter terhadap transmisi COVID-19 di Bangladesh. Kalau masuk mekanisme dan data sendiri, itu yang pertama adalah kami menetapkan sumber data. Sumber data yang sendiri dijelaskan di awal, kami mengambil data dari COVID-19.go.id dan dataonline.bnkg.go.id. Lalu yang kedua, kami melakukan pengelolaan data dengan melakukan konserasi ragam data. Yang ketiga, kami melakukan process pre-processing dan pembersihan data agar tidak ada data yang berulang dan intensifkan. Yang keempat, kami melakukan persiksaan secara algoritma dan manual. Dan yang kelima, hasil analisis data, yaitu pengelolaan data secara konser data science menghasilkan sebuah kesimpulan data atau pola data. Berikut yang kami lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari ketidakakuratan data. Kami memilih sumber data yang terpercaya. Memilih data dengan pola yang serupa dalam skidikasi kami. Kami mengambil data yang mengambil data secara panceri. Lalu, menggunakan data tunggal, sumber data tunggal dari COVID-19.go.id melalui pemerintah dan DMK.go.id. yang terakhir, mencari referensi pendukung atau penelitian sebelumnya sebagai acuan pengembang. yang selanjutnya akan diberhasilkan oleh buah kita. Baik, saya lanjutkan. Untuk konsep big data ada dua kategori yang kita kelompokkan. Aspek-aspek yang sudah terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, volume. Jadi, ukuran data, terutama data kesehatan, itu semakin hari semakin besar karena data yang kita ambil adalah data time series. yaitu data harian. Yang kedua, adalah firety di mana karakteristik datanya bermacam-macam dan tidak homogen atau tidak sama. Kemudian yang ketiga, velocity karakteristik yang cepat berubah baik berupa variabelnya atau tipe datanya. Nah, kami melihat aspek data yang belum terpenuhi adalah veracity yaitu data yang jumlahnya besar ini rentan terhadap validitas atau keakuratan sehingga selanjutnya perlu dilakukan analisis dalam pendukung keputusan yang lebih tepat. Kemudian, aspek yang kedua yang belum terpenuhi menurut kami adalah value. Jadi, data-data yang disajikan atau kita tambang juga itu akan lebih bernilai tinggi lagi apabila diolah dengan metode atau algoritma yang lebih tepat. Next, mbak. Untuk selanjutnya, proses preprocessing. Ragam data yang kami ambil dari dua website, yang pertama adalah BMKG, BMKG menyediakan data online yang dipakai untuk para peneliti untuk dilakukan penelitian baik itu berupa data iklim ataupun data gempa bumi. kami lebih spesifik lagi ke data iklim. Jadi, data iklimnya BMKG menyediakan data grid. Data tersebut dihasilkan dengan metode interpolasi berupa peta penyebaran wilayah dengan resolusi 0,25 derajat dengan parameter yang kita ambil temperatur rata-rata, curah hujan, kelembapan udara dan lama penyinaran. Data tersebut disajikan dalam bentuk harian. Kemudian, data yang kedua kita ambil dari covid19.gur.id menu kita ambil dari menu peta sebaran covid datanya masih berupa grafik kita konversi ke dalam bentuk Excel fasilitas ini disediakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia itu berupa data peta sebaran kemudian kita ambil data harianya per provinsi biasanya isinya masih berupa kasus aktif harian kasus kematian kasus sembuh dan kumulatif data harian next data yang kita ambil dari dua website tersebut yang paling kiri itu adalah data dari covid19.go.id terdapat data per provinsi ketika kita melakukan penambangan data ini relatif datanya utuh atau tidak ada data yang kosong sedangkan untuk sebelah kanan itu data dari data online BMKG berupa data cuaca harian dengan beberapa kriteria yang kita ambil masih ada data yang tidak utuh ada data 888 adalah data yang tidak terukur dan ada data 999 itu tidak ada pengukuran pada hari itu selain itu juga ada data kosong untuk beberapa provinsi di Jakarta terutama itu seperti kita lihat pada kolom RR itu tidak ada data sama sekali dan atau 0 atau juga ada 0 selanjutnya mbak nah akhirnya kita melakukan format data agar menyamakan standar standar di sebelah kiri atas itu kita kolom bisa dikembalikan mbak nah di kolom tanggal itu terdapat format yang berbeda jadi 369 sampai 377 itu formatnya teks kemudian 378 sampai kebawah itu sudah tanggal terus kemudian yang kanan atas itu formatnya koma penggunaan koma dan titik nah di tabel yang depan terlihat bahwa kolom RR itu masih ada tanda tanya nah akhirnya data yang tidak seragam itu kita samakan formatnya kemudian data yang masih kosong kita ubah ke 0 karena ketika data diisi dengan angka 0 data tersebut tidak akan berpengaruh pada saat pemprosesan nanti next ini 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 tabel penyajian tipe data tipe data ini nantinya akan diproses dua program yang kami gunakan rapid manner dengan SPSS statistik jadi di sini terlihat perbedaan format data dan tipe data dan akhirnya nanti kita samakan untuk proses selanjutnya hasil processing atau hasil data set yang akan kita lakukan pelatihan atau pengujian menggunakan metode statistik dan algoritma AI di mana tipe data ini gabungan dari dua website tadi sudah disamakan tipe datanya sudah diseragamkan formatnya sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya yaitu analisis data di sini kita fokus ke provinsi DKI Jakarta di mana kasus DKI Jakarta tertinggi di Indonesia ada data kasus harian kasus kematian kasus sembuh total kasus total sembuh dan total kematian kemudian kita gabung dengan data harian DKI Jakarta cuaca pada saat itu pada tanggal itu meliputi temperatur atau suhu kelembapan udara kalau di kolom itu RH curah hujan atau RR dan lama penginaran atau SS next Mungkin selanjutnya metode yang digunakan untuk mengolah data tadi akan diteruskan oleh Mas Aulia Tegar Rahmat terima kasih terima kasih data COVID dengan BMKG itu kita kombin apakah ada korelasi antara keduanya jadi kita sebelumnya itu harus tahu bahwa itu ada korelasi lihat di sini ternyata ada nilai korelasi yang bernilai 0,260 pada RH average jadinya di ada korelasi jadi antara data tersebut ada korelasi jadinya untuk memastikan bahwa itu ada hubungannya terus next selanjutnya kita lagi untuk memastikan apakah ada korelasi maka kita menggunakan korelasi sperman itu kami di sini menggunakan coding Python jadinya jadinya seperti berikut jadinya 0,316 yang ternyata tadi yang dipersen tadi adalah RH tapi di korelasi sperman ialah curah hujan ada korelasi antara dua itu bisa bisa dijadikan sebagai patokan untuk nanti referensi untuk keselanjutannya next berikut adalah grafik korelasinya di sini terlihat jelas bahwa ada 4 grafik yang kami nilai adalah dari daily case dengan temperatur dengan suhu dengan kelembapan dan sinar matahari di sini ada korelasi ada beberapa grafik yang menandakan itu satu baris yaitu ada hubungan antara antara variable daily case dengan variable iklim next selanjutnya kami mencoba untuk melakukan deep learning di sini menggunakan rapid manner dengan algoritma H2O versi 3 itu di sini kita desainnya seperti ini di rapid manner jadinya kita data yang sudah berprosesing tadi dinormalisasi agar agar nilainya bisa dihitung dengan kipat data yang sama B nya 0 sampai 1 biar ada bersamaannya terus ini menggunakan H2O next ini hasil dari deep learning di sini tadi klasifikasinya menggunakan ini karena kita belum melabelkan secara real jadinya kita menggunakan hari jadinya kita menggunakan ini adalah hari yang gimana itu adalah 7 hari dengan nilai hasil MSN-nya 0,49 RMSN-nya 0,70 ini termasuk tinggi maksudnya tidak masih perlu diperbaiki lagi jadinya nanti akan dicek kembali maka kita lakukan next clustering next next ini kasusnya tadi ini masih cenderungan yang rading maksudnya dari klasifikasinya menggunakan harian itu adalah kenaikan kasusnya di aktif harian pada hari yang sama jadinya ada kecenderungan naik di hari Sabtu dan turun di hari Selasa next ini tadi untuk menggunakan pola maka kita mencoba untuk melabelkan maksudnya biar hasil di blending-nya lebih bagus maka kita menggunakan clustering ini mencoba menggunakan comments di rapid manner itu dengan lima cluster yang dimana ini menggunakan iklim terlebih dahulu hasilnya seperti berikut next hasil pengelolaan data sesuai dengan konsep data science berdasarkan hasil dari percobaan beberapa algoritma atau metode membentuk konsep data science yang agar bisa digunakan untuk mempertimbangkan hasil prediksi ataupun klasifikasi yang akan dijadikan rujuan dalam mengambil sebuah keputusan yang pertama adalah korelasi person yang itu adalah korelasi superman menggunakan deep learning terus ini karena deep learning agak bernilai rendah maka kita menggunakan clustering terlebih dahulu next jaminan smart data smart data fokus pada data berharga ini value yang akan kita cari dan sekumpulan data yang dapat diubah menjadi data yang dapat ditindaklanjuti dan hasilnya efektif untuk mempertimbangkan dalam pengambilan kebursan jadi tadi dari data yang banyak time series kita kelola dan kita gabungkan dengan BMKG akan menghasilkan smart data next peluang penelitian selanjutnya yalah lebih dengan sampel data yang lebih besar sangat diperlukan untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa menurunkan kasus jahiran COVID-19 agar lonjakan kasus COVID-19 seperti saat ini dapat diketahui sehingga sarana penduduk dalam mengambil keputusan dan sosialisasi pada masyarakat jadinya disini kita ambil sebuah keputusan agar nanti memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa ternyata cuaca itu bisa mempengaruhi kondisi COVID-19 next sekian dari gampok kami terima kasih semangat bangkit dari Corona ya terima kasih banyak Mbak Astika Mbak Siti sama Mas Aulia Mas Aulia lekas sembuh ya Mas itu amin itu apa terpaparnya dari mana Mas terpaparnya dari saya sering itu berhubungan rekan-rekan kantor sejawat sejauhnya pas kondisi saat itu saya kan menilai kenapa kok ada hubungannya cuaca karena saat itu ini khususnya di daerah gerobokan di daerah kudus itu dengan cuaca yang hujan yang sangat tinggi misalnya lebih banyak terpapar makanya kami ingin menganalisa tersebut ini sudah hari keberapa ini ini sudah mampir tujuh hari lekas sembuh ya Mas ini luar biasa sakit ya masih presentasi Pak Tosmahnul yang berikutnya ini kan topik yang diangkat sama tapi dengan sudut pandang variable yang berbeda kelompoknya Mas Danang bisa memberikan apresiasi Mas Danang Mas Andi sama Mbak Erna baik baik untuk yang untuk yang pertama tadi disampaikan saya tadi agak sedikit mengalami apa ya jadi tidak tidak terlalu jelas terkait tujuan utama jadi saya ingin menanyakan terkait tujuan utama dari data yang sudah diperoleh itu untuk memprediksi apa ya untuk kasus ini karena kan tadi dilihat ada peta sebaran antara yang dari dua sumber data yang berbeda nah itu saya ingin tahu tujuan utama dari teman-teman itu apa kemudian yang selanjutnya faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan sebaran di suatu wilayah itu tinggi dan apakah ada antisipasinya kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah dasar atau pemodelan apa yang digunakan untuk menentukan bahwa atau jaminan bahwa iklim itu berpengaruh terkait pertumbuhan COVID-19 apakah ada variable lain yang perlu digali lagi terkait di suatu wilayah itu kok sebarannya tinggi apakah punya iklim saja atau masih ada variable lain kemudian itu dulu mungkin dari Mas Andi dan Mbak Erna silahkan terima kasih Mas Danang ini dengan banyaknya masukan atau konfirmasi itu berarti apresiasinya semakin tinggi ya Mas Danang nyimak dari awal sampai akhir Mas Andi Mbak Erna ada tambahan tentara belum Mbak Erna belum menambahkan ya kalau sudah menemukan hal-hal yang bisa digunakan untuk mengapresiasi kinerja dari kelompoknya Mas Aulia Mbak Astika dan Mbak Siti Monggo tanggapannya Coba saya menanggapi nanti teman yang lain bisa menambahkan tujuan utama kita melakukan penelitian memang kita mengamati kalau kasus India itu kan melonjak karena ada kegiatan prof nah kegiatannya awalnya berhubungan dengan air karena mandi di Indonesia ini ngobrolnya kita kelompok tiga di Indonesia itu tidak ada kegiatan kenapa di Pantura Jawa Tengah itu melonjak kebetulan tadi Mas Tegar itu digerobokan zonanya merah prof di Jepara terus kemudian ya seperti poster infografis kami dan dari situ kami ngobrol-ngobrolnya kami itu apakah air ini air dalam cuaca itu curah hujan kebetulan Mas Tegar ini cerita habis kehujanan prof jadi apakah air ini pengaruh karena kemiripan dengan India itu sama-sama berhubungan dengan air tapi yang kecuali kalau di Indonesia itu ada kegiatan yang seperti di India atau mungkin atau posisi libur sehingga posisi muda lebaran itu kan sudah lewat tapi kenapa sih melonjak makanya tujuan utama terus terang terus terang yang kita sampaikan di slide itu belum detail tidak sedetail kelompoknya Mas Danang karena arahnya data dari COVID-19 dan BMKG itu akan kita temukan setelah kita berproses tadi dengan proses dua kelompok yang dua pertama itu statistik yang dua terakhir itu artificial intelligence jadi memang tujuan utama yang kita tulis masih bersifat umum belum khusus seperti kelompoknya Mas Danang mungkin itu karena memang berawal dari realita realita yang kebetulan kelompok kami alami terutama Mbak Siti pernah positif COVID-19 dan Mas Tegar saat ini lagi berjuang melawan COVID-19 terus kemudian faktor-faktor seberan tinggi karena yang kita ambil itu sumber datanya BMKG kalau gempa kan tidak ada hubungannya makanya kita fokus ke cuaca ke iklim cuaca dimana ada berapa kolom banyak kolom tadi ada di slide Mbak Siti yang sampaikan yang tidak ada korelasinya tidak kita pakai kita menyempitkan batasan hanya ke suhu temperatur curah hujan kelembapan dan lama penyinaran matahari karena faktor penyebab penyakit ini kan virus virus itu apakah di negara tropis seperti kita itu tidak kuat panas nah itu dugaan-dugaan seperti itu yang kita coba nanti diimplementasikan ke metode atau AI itu terkonfirmasi nopo button yang ketiga dasar pemodelan iklim apakah berhubungan dengan variable lain saya belum punya jawaban yang tepat tapi saya coba menjawab COVID kasus COVID ini kan mendunia dengan karakteristik negara tropis subtropis itu beda mungkin di negara Eropa yang tidak ada sinar matahari relatif relatif kecil itu polanya beda dengan negara kita di Indonesia yang dua musim apa namanya kebetulan saat ini ada transisi dari musim kemarau ke musim penghujan atau kebelikannya itu apa namanya beda penerapannya dengan negara di Eropa jadi mungkin makanya dengan kondisi cuaca kita di Indonesia khususnya di negara tropis yang berubah-ubah ini kita coba untuk seberapa sih pengaruhnya cuaca itu terhadap penyebaran COVID terutama kasus harian karena kita belum puncak kalau tidak salah Indonesia belum puncak jadi apabila itu bisa diamati tidak hanya tidak hanya melakukan pembatasan kegiatan masyarakat saja tetapi ketika kondisi hujan ada baiknya mungkin dipertimbangkan kembali untuk melakukan aktivitas di luar rumah mungkin itu Prof Emma teman saya yang lain monggo apabila ingin menambahkan terima kasih ya ada tambahan dari Mbak Siti atau Mas Aulia ya mungkin tambahannya begini tadi kenapa kita menggunakan korelasi korelasi persen sama mas Farman itu tujuannya yaitu apakah ada hubungan sih antara data COVID dengan data ikling hasilnya kan tadi sudah diketahui bahwa ada hubungan jadinya kami mencoba itu menindaklanjuti hubungan tersebut jadinya nanti kemungkinan hasil dari clustering setelah itu kita nanti bisa dijadikan sebuah label karena disini kan belum ada label jadinya setelah itu akan digunakan deep learning kalau tidak bisa ya nanti kita gunakan machine learning yang lainnya ya nanti terkonfirmasi bahwa ini masih berproses dan belum selesai ya oke ini saking antusiasnya ini ngasih 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 apresiasi dan nunggu-nunggu hasilnya ya oke jadi sudah terkonfirmasi bahwa kalau kelompoknya Mbak Astika Mas Aulia dan Mbak Siti ini progres ya hasilnya belum sebanyak yang sudah diupayakan oleh kelompoknya Mas Dana oke tetapi saya apresiasi yang jadi memang tadi yang ditunggu-tunggu adalah kan ada 10 ada 10 variable ya kasus harian kemudian ada kematian sembuh total kasus total sembuh kemudian total kematian ada temperatur atau suhu ada curah hujan ada kelembaban ada lama penyinaran harapannya itu mendapatkan pola pengetahuan jadi jika jika kondisinya yang begini begini itu ternyata memang punya kontribusi untuk apa menambah menambah kasus covid misalkan atau menambah kematian atau ternyata faktor yang menyebabkan apa si pasien jadi sembuh itu apa saja gitu misalkan sehingga harapannya nanti ada semacam grafik yang bisa memberikan tingkat hubungan atau tingkat pengaruh antara 10 variabel itu bagus juga misalkan ini kan yang diberikan contoh adalah DKI dimana DKI itu termasuk yang terbanyak di Indonesia kasusnya bagus kalau bisa nambah data ini apa data yang bisa memprofil demografi itu Jakarta yang di bagian mana misalkan kemudian kepadatan penduduknya seperti apa sehingga kelembaban udara itu bisa lebih spesifik terhadap kelembaban lingkungan misalkan kemudian disitu secara demografi itu penduduk yang ada disitu itu kebanyakan anak kecil balita misalkan atau usia produktif atau usia lanjut usia atau apa namanya ada ada kondisi-kondisi tertentu misalkan atau itu itu jendernya apalagi-laki atau pros sehingga kita bisa memprofil lebih lebih spesifik jadi kemudian mungkin bisa bisa dipilah-pilah lagi ya itu kan ada kematian ada sembuh ada itu misalkan difokuskan pada satu atau dua saja misalkan sedangkan yang cuaca itu juga misalkan cuaca itu kan ada ada temprantor ada curah hujan ada kelembapan ada lama penyinaran nah itu kalau diseleksi lagi misalkan sedangkan kemudian nambah nambah karena ini kan khas sekali Jakarta itu ya padat uyek-uyekan misalkan ya karena padatnya gitu empet-empetan sehingga mungkin penyinaran juga tidak begitu memadai kondisinya lembab misalkan mungkin protokol kesehatan juga tidak begitu ketat terpantau nah harapannya nanti bisa bisa ini bisa lebih lebih mengerucut apa namanya pola pengetahuannya gitu kalau yang sekarang itu kan cita-cita mulianya luas banget gitu ya walaupun sudah dibatasi Jakarta tetapi apa antara data yang diambil dari webnya COVID dengan BMKG itu kan datanya masih luas gitu kalau dispesifikan itu kok menurut saya jauh lebih lebih apa pengetahuannya jauh lebih spesifik gitu kemudian ditambahkan dengan yang profil demografi sehingga diperoleh sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja bisa jadi faktor yang mempengaruhi setiap sama-sama di Jakarta tetapi di beda demografi akan berbeda juga faktor-faktor besarnya faktor yang mempengaruhi di di kasus yang ada disitu ada yang ingin disampaikan kelompoknya mas G akan memberikan apresiasi cukup sepertinya prof sudah disampaikan semuanya ada satu lagi semungkin prof mungkin perlu ini prof apa namanya dasar terkait selama ini kita tahu bahwa covid itu disebarkan melalui kontak atau berkerumun gitu ya tapi tadi di kelompok ini akan mencoba memprediksi terkait sebaran covid itu berdasarkan iklim nah kemudian tadi disampaikan sama Bu Astika juga bahwa Mas Tegar itu sempat kehujanan dan akhirnya dia terpapar apakah dari dari hujan virusnya itu nempel di hujannya ataukah itu berpengaruh dari keadaan imunnya dari Mas Tegar yang habis kehujanan perlu adanya dasar yang menyebabkan bahwa oh ternyata curah hujan atau hujan itu memang mempengaruhi sebaran virusnya mungkin itu sih yang perlu di sepakat dengan yang disampaikan Mas Danang tadi kan sempat disingkong oleh Bu Astika bahwa Bu Astika itu sumber datanya dua kemudian untuk memperkuat 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 pemilihan variable memperkuat pemilihan metode itu dengan menelusuri rujukan yang terkait begitu ya nah nanti tambahkan ya Bu Astika yang disampaikan Mas Danang tadi apakah cari suatu kajian teoritis yang mengatakan ada hubungan antara iklim atau curah hujan atau apa terkait dengan sebaran virus sehingga kita punya pijakan jadi tidak hanya asumsi pribadi tetapi pijakannya memang pernah ada yang meneliti dan kita akan membuktikan menggunakan data-data yang dipunyai Bapak Ibu saya mendatangkan pembicara tamu ya ini kebetulan mantan pacar ini juga sama-sama punya concern di bidang basis data dan data sekal bus AI bisa memberikan tanggapan Pak tadi juga setiap hari itu ikut nyimak jadi kalau Bapak Ibu presentasi itu yang nyimak sebenarnya bukan hanya saya tetapi ada satu lagi Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum 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 Assalam kenal ya ikut memberikan ini aja sih apa namanya sedikit pendapat atau masukan jadi memang latar belakang saya S1 statistik ya jadi zaman dulu seringkali nyari variable yang berpengaruh gitu kan jadi bikin formula Y sama dengan sebuah fungsi ya Y sama dengan X1 X2 X3 dan seterusnya ya kemudian nanti dieliminasi itu kan dihilangkan variable-variable yang gak cocok atau gak berpengaruh ya entah itu pakai regresi entah itu pakai yang lainnya nah sekarang berbagai kemajuan ya dalam komputasi khususnya dengan dengan ilmu komputer itu sangat pesat ya sehingga khususnya data ya data bisa dibawa dengan dengan mudah ya atau dengan lebih cepat nah untuk covid ini memang banyak variabelnya banyak yang dicari gitu kan tapi tadi yang belum saya dengar gitu kan dan mungkin perujuannya sudah ada bahwa kerumunan gitu kan itu punya ambil ya jadi kalau misalkan kerumunan disini mungkin bisa di cek hari libur gitu kan hari libur sebelumnya seminggu gitu kan atau bisa dicari apa namanya aktifnya virus itu berapa lama sehingga ditarimundur gitu kan jadi beberapa kasus terjadi lonjakan itu dipastikan ya itu setelah liburan gitu kan liburan panjang pasti naik liburan panjang pasti naik nah itu tadi sepertinya belum saya dengar sehingga variabel itu mungkin perlu ditambahkan kemudian tadi variabel curah hujan gitu kan ya itu perlu juga nanti ditelusuri kembali gitu kan apakah memang tadi udah disebut itu kan pengaruhnya karena menurunkan imun atau karena di dalam air hujannya mengandung virus gitu kan kayaknya belum ada sih penelitian yang saya baca bahwa air hujannya itu ada ada virus covidnya itu kan nanti coba dicek kembali nah mungkin nanti dikerjutkan itu kan dalam mencari variabel mana sih yang yang memiliki pengaruh pengaruh khususnya di dalam penyebaran covid ini jadi kalau di Jakarta kalau data di Jakarta cukup bagus gitu kan cuman nanti penelusurannya itu sampai dimana itu kan jadi apakah itu warga yang mobilitasnya rendah apakah mobilitasnya tinggi itu saya gak tahu apakah bisa bisa ditelusuri jadi jangan-jangan memang warga Jakarta yang komputer gitu kan artinya dia mungkin kerjanya itu mau gak mau via KRL dan lain sebagainya yang cukup cukup padat jadi memang ini tugas gitu kan tugas peneliti untuk mencari dimana sih variabel yang mungkin memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penyebaran covid ini kemudian data DKI cukup bagus itu misalkan kalau kasus covid itu itu ada gak sih gitu kan jadi kalau kita lihat di statistiknya DKI itu kasus kematian di tahun 2020 itu udah meningkat 22% itu kan artinya bahwa pasti ada itu kan pasti ada kaitannya dengan pandemi ini nanti kita tunggu statistik di 2021 saya baca kemarin bahwa peningkatan jumlah kematian itu mencapai 22% tahun 2020 dibanding 2019 jadi kalau bisa dicari itu kan data yang lain misalkan yang yang apa namanya daerah yang gak terlalu memperhatikan gitu kan misalkan kudus mangkalan gitu kan itu kan mungkin karakter itu kan dari dari penduduknya yang mungkin lebih berani gitu kan itu tinggal dilihat data statistiknya kalau ada gitu kan apakah memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan atau enggak jadi saya kira topik penelitian yang cukup menarik nanti bisa di breakdown menjadi banyak penelitian khususnya jadi tesis gitu kan jadi nanti tinggal tinggal dipilih aja gitu kan jadi belum lagi kalau misalkan ditelusuri lebih detail yang yang mungkin kembali sehat yang parah yang meninggal itu ada faktor-faktor kormobit dan lain sebagainya itu bisa ditelusuri lebih detail jadi beberapa data misalkan yang dibaca di media sosial itu cukup banyak yang parah itu karena kormobit gitu kan karena memang ada ada apa namanya faktor-faktor yang lainnya nah di mata kuliah di BMS gitu kan nah ini apa gitu kan yang bisa bisa dieksplorasi ya khususnya di mata kuliah di BMS jadi kalau sekarang sistem manajemen basis data kan ada yang apa relasional yang sudah umum ya tapi ada juga basis data yang non-relasional gitu kan ada yang Minggu DB gitu kan ada yang Firebase dan sebagainya nah struktur-struktur misalkan gitu kan bahwa data yang ada misalkan kalau kita mau nge-grab dari Twitter gitu kan atau dari IoT ya itu strukturnya unstruktur gitu kan strukturnya tidak terstruktur nah itu bisa digarep juga gitu kan bagaimana kita bisa membawa ke database yang terstruktur jadi bisa jadi pembahasan sendiri gitu kan karena kalau database yang di media sosial dan mungkin di IoT ya itu kan susah untuk langsung ke database yang bersifat struktur seperti relasional nah itu diperlukan middleware diperlukan antarmuka nah ini juga bisa digarat gitu kan jadi bisa dibahas itu kan data unstruktur kemudian diubah menjadi data yang struktur nah itu yang mungkin bisa digali lebih dalam selain tadi pengetahuan khususnya variable apa yang berpengaruh mungkin itu Bapak Ibu sedikit memberi tambahan aja ada yang mungkin ada yang mau konfirmasi atau pertanyaan silahkan oke Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi saya Prof terima kasih sekali ini kesempatan luar biasa ada dalam sumber dari suami Jeff terima kasih Bapak atas waktu meluangkan memberi masukan kasus yang kami angkat terima kasih sekali tadi sudah kami catat saya catat Prof nanti apa namanya perjalanannya waktu Prof Emma bersedia kami kontak untuk konsultasi Jeff Prof terima kasih Prof Emma dan Bapak semoga sehat selalu Jeff amin Bapak Ibu yang konsultasi yang biasanya via JAPRI itu sebenarnya itu juga kami diskusikan sehingga jawaban-jawaban yang saya berikan itu adalah hasil yang bukan kami berdua masih ada dua kelompok yang personal dan kelompok yang satu tim Mas Gray dan Pak Aref harapan saya dua kelompok yang sekarang maju itu bisa menginspirasi untuk bisa mengetahui sedalam apa yang perlu dituangkan dalam tugas yang keempat ini ya Mas Gini sudah ngantuk ya kemudian kelompok yang sudah maju hari ini bisa segera nyusun draft paper untuk UAS-nya nah supaya mungkin tidak perlu mengulang Pak Aulia Bu Astika dan Bu Siti ini seksi sekali topik yang kelompok Bu Astika angkat walaupun ini masih progres namun nanti kalau ini dijadikan paper perlu untuk diterusuri lebih lanjut terkait dengan feedback yang telah saya berikan Pak Suwanto dan Pak Mas Danang serta teman-teman lain begitu manfaatkan Bapak Ibu yang salah satu yang terdekat adalah yang ISO-ICT itu ya mudah-mudahan diskusi ringan kita sebenarnya ngomongin hal yang berat tetapi kita diskusikan dengan kekeluargaan mudah-mudahan ini ada teman yang memang tertarik untuk men-serius jadi penelitian yang lebih serius lagi syukur-syukur sampai TCS minimal supaya tidak menguap ini dijadikan paper untuk UAS Bapak Ibu terima kasih banyak atas perhatiannya atas saling-saling memberikan inspirasi dari pagi hingga siang hari ini kita ketemu lagi pekan depan sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum